Ketika semua ahli telah kembali ke Akademi dan mendengar keputusan dari Radiance Sun Supreme, mereka semua terkejut. Langkah ini terlalu besar, bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh benua bela diri sejati akan terbalik. Pada awalnya, banyak kelompok besar yang keberatan dengan gagasan ini. Namun, setelah mendengar penjelasan Radiance Sun Supreme, mereka semua sepakat. Terlebih lagi, cepat atau lambat mereka akan meninggalkan benua bela diri sejati dan kembali ke dunia penglai. Itu karena cendikiawan, Feng Hao, Huang Fu Wushuang, dan bahkan fisik ilahi purba yang matang, Xiaoyu, memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung. Hanya jika salah satu dari mereka membuat terobosan barulah mereka dapat menembus belenggu Dao Surgawi. Pada saat itu, mereka akan dapat memulihkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan tidak lagi ditekan ke alam Kaisar Agung setengah langkah. Pada akhirnya, setelah semua orang berdiskusi, mereka memutuskan untuk membangun total tiga kota super dan sembilan kota biasa di domain Dao, mengumpulkan semua orang. Sedangkan untuk dunia bela diri, hanya ada satu kota super, dengan akademi sebagai pusatnya. Daerah dalam radius puluhan ribu mil adalah sebuah kota. Selain itu, ada lima kota biasa di alam bela diri. Sedangkan untuk wilayah Dao, sebagian ahli dikirim untuk mengawasinya. Setidaknya ada tiga guru ilahi, lima Kaisar Agung, dan lusinan pakar tingkat Sein. Adapun dunia bela diri, Radiance Sun Supreme dari Akademi dan Saga of Calligrapher mengawasinya bersama-sama. Tentu saja, sebagian ahli tingkat Sein tertinggal. Segera, tindakan ini menyebabkan benua bela diri sejati, yang telah lama damai, mendidih. Kebanyakan orang awam tidak mempunyai banyak pendapat. Bagi mereka, terlepas dari apakah itu Akademi atau kuil daois di masa lalu yang menguasai benua ini, mereka akan sangat puas selama mereka bisa menjalani kehidupan yang damai. Tentu saja, ada juga beberapa kekuatan besar yang mulai panik. Meskipun Akademi adalah satu-satunya kekuatan yang menguasai benua bela diri sejati, Akademi itu tetaplah dunia bela diri. Itu masih jauh dari jangkauannya ke dalam domain Dao. Tindakan ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Akademi itu akan menyatukan benua bela diri sejati. Namun, kali ini, di bawah kepemimpinan Radiance Sun Sovereign, semua ahli secara langsung menekan kekuatan lawan tersebut. Jika diperlukan, mereka akan menggunakan cara-cara seperti itu. Meski akan menimbulkan ketidakpuasan, itu juga demi kebaikan mereka sendiri. Namun, mereka tidak menyadari hal ini. Seluruh benua bela diri sejati berada dalam keadaan tidak tenang selama sekitar satu tahun. Selama tahun ini, seluruh struktur benua bela diri sejati telah berubah total. Domain Dao memiliki tiga kota utama dan sembilan kota besar. Tiga kota utama adalah kota sembilan surga, kota bulan cerah, dan kota air hitam. Sembilan kota tersebut adalah kota surga, kota bumi, kota mendalam, kota kuning, kota semesta, kota keabadian, kota hong, kota desolate, dan kota roh. Sebanyak 12 kota berdiri dalam batas-batas Domain Dao. Di sisi lain, hanya ada satu kota utama di batas bela diri. Itu disebut kota ilahi. Ada lima kota besar lainnya di sekitar kota ilahi. Mereka masing-masing diberi nama logam, kayu, air, api, dan tanah. Untuk sementara, seluruh benua bela diri sejati tidak bisa tenang. Sedangkan untuk kota induk ada lima kota utama. Alam bela diri surga bela diri, Domain. Dewa, Domain, di sana, dan, dan, Dewa bela diri, ada, satu, oleh, sekte suci, dan adalah ilahi, kaisar bela diri, dan, bela diri dari Domain suci. Di dalam lubang hitam, tercium bau darah yang sangat menyengat. Sosok hitam terus-menerus mengaum dengan marah dari lubang hitam. Di sampingnya, ada sebuah kolam besar dengan air berwarna merah darah di dalamnya, dan sesosok tubuh kurus sedang duduk bersila di dalamnya. Sialan, Radiant Sun Soverein, dasar tua bangka. Kamu benar-benar berani menyatukan benua bela diri sejati. Arg, Feng Hao juga pantas mati. Mati, 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 mati. Sosok hitam itu terus mengaum. Dia adalah Azureskai Arg Devil Soverein, yang telah lama menghilang. Namun, dia sangat marah saat ini. Dia telah menemukan bahwa seluruh benua bela diri sejati telah mengalami perubahan besar ketika dia keluar. Setelah diselidiki oleh Azureskai Arg Devil Soverein, dia menemukan bahwa Radiant Sun Soverein dari Akademi telah mendominasi seluruh benua bela diri sejati. Domain dao dan alam bela diri telah menjadi miliknya. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, Azureskai Arg Devil Soverein. Dialah yang menguasai dunia. Namun, bahkan domain dao yang diadirikan telah diambil oleh Radiant Sun Soverein. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dan pelaku utama yang menyebabkan semua ini adalah Feng Hao. Azureskai Arg Devil Soverein terus mengaum dengan marah. Sosok kurus di kolam itu sedikit bergerak dan mendengus dingin. Cairan merah yang menyihir telah menjadi lebih encer saat ini. Darah segar kali ini hampir habis. Saya harus menyiapkan darah segar 90 ribu orang untuk gelombang berikutnya. Azureskai Arg Devil Soverein juga memperhatikan perubahan di kolam. Ekspresinya langsung berubah serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa jengkel. Dia juga tahu mengapa Radiant Sun Soverein melakukan ini. Sepertinya tindakannya telah diketahui oleh Radiant Sun Soverein. Jika itu masalahnya, hanya ada satu langkah terakhir baginya untuk membentuk 10 ribu fisik ganas, yang juga merupakan langkah paling krusial. Sebenarnya, apa yang Feng Hao dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa meskipun penguasa Iblis Agung Langit Biru sedang mencoba menciptakan fisik 10 ribu ganas, prosesnya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Dia membutuhkan wadah untuk 10 ribu fisik ganas, dan fisik orang tersebut tidak boleh lemah. Semakin kuat fisiknya, semakin baik. Itu karena dia harus menanggung 9 orang di langkah awal, 90 orang di langkah kedua, 900 orang di langkah ketiga, dan 9 ribu orang di langkah keempat. Hanya dengan begitu dia bisa perlahan-lahan membentuk 10 ribu fisik ganas. Saat ini, sosok kurus di hadapannya sudah berada di langkah keempat, dan dia akan segera berhasil. Selanjutnya, dia hanya perlu istirahat sebentar sebelum melanjutkan ke langkah kelima. Selama dia bisa menahannya, 10 ribu fisik ganas akan terbentuk sepenuhnya. Setelah itu, dia akan menjalani hukuman surgawi dan merasuki tubuh orang lain untuk memulihkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, belum lagi benua bela diri sejati, penguasa Iblis Agung Langit Azure juga percaya diri dalam menekan penguasa primordial. Ketika 10 ribu fisik ganas terbentuk dari darah segar 99.999 orang, bahkan ahli seperti penguasa primordial akan menjadi keberadaan yang menakutkan. 2.222. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Di akademi, tidak, itu seharusnya disebut kota ilahi. Di permukaan, penguasa kota adalah kaligrafer, dan penguasa matahari bersinar bersembunyi di balik layar. Dia tidak akan muncul untuk sebagian besar urusan, menyerahkannya kepada kaligrafer, Wu Liang, dan yang lainnya untuk mengurusnya. Selama periode waktu ini, Feng Hao juga menenangkan hatinya dan mulai memahami hukum waktu. Feng Hao belum membuat banyak kemajuan melawan kekuatan yang mengintimidasi seperti itu, dan masih terjebak pada tahap awal. Tapi hari ini, Redian Sun Soverein datang mencari Feng Hao, yang sedang mengasingkan diri. Makam abadi akan segera dibuka. Redian Sun Soverein tidak begitu paham tentang makam abadi, karena dia belum pernah ke sana sebelumnya. Saat itu, penguasa primordial telah meninggal dunia, membentuk dunia kecil yang mandiri. Energi agung masih tersisa di makam abadi. Melihat kemunculan Redian Sun Soverein, Feng Hao terbangun dari pengasingannya. Dia tahu bahwa dia akan pergi ke makam abadi, tempat kematian penguasa primordial yang legendaris. Feng Hao, bawalah ini bersamamu. Redian Sun Soverein mengeluarkan gelang diok hijau dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Apa ini? Feng Hao sempat tertegun, tapi dia menerimanya. Tidak ada yang istimewa dari gelang di tangannya. Sebaliknya, hal itu seolah memudar seiring berjalannya waktu. Ini adalah gelang penguasa primordial ketika dia masih hidup. Ada auranya di sana, dan mungkin bisa membantu Anda di makam abadi. Redian Sun Soverein merenung sejenak. Nada suaranya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Feng Hao. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Jadi gelang ini punya asal-usul seperti itu. Dia tentu saja akan menerimanya. Siapa tahu, itu mungkin benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya. Bagaimanapun, makam abadi penuh dengan bahaya, dia, dan bahkan dia tidak terlalu percaya diri. Namun bagi wanita berpakaian putih, dia harus mempertaruhkan segalanya. Momo ngomong, Luminus Sun Supreme, pernahkah kamu mendengar tentang hukum waktu? Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Redian Sun Soverein saat itu, tapi dia sibuk dengan berbagai hal dan tidak punya banyak waktu untuk bertemu dengan Redian Sun Soverein. Hanya hari ini dia mempunyai kesempatan untuk bertanya. Hukum waktu. Redian Sun Soverein tertegun sejenak sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia memandang Feng Hao dan bertanya, di mana Anda pernah mendengar tentang undang-undang ini? Wajah Feng Hao tetap tanpa ekspresi. Dia tidak memberi tahu Redian Sun Soverein tentang apa yang terjadi di dasar lautan es. Sebaliknya, dia menemukan alasan acak dan berkata, saya pernah melihatnya di catatan seorang ahli di dunia penglai. Saya hanya menanyakannya hari ini ketika saya memikirkannya. Haha, hukum waktu, itu adalah kekuatan legendaris. Redian Sun Soverein memperlihatkan pemahamannya sambil melanjutkan, itu adalah hukum yang sangat kuat yang muncul sesaat di era kuno yang berkembang. Ini adalah kekuatan mengerikan yang melampaui semua kekuatan lainnya. Hukum zaman kemasan. Feng Hao sedikit terkejut. Mungkinkah hukum waktu telah hilang? Ada cerita di balik undang-undang ini. Redian Sun Soverein dengan ringan tersenyum dan melanjutkan, kau harus tahu bahwa di era kuno yang berkembang, ada banyak jenius mengerikan dengan bakat luar biasa. Ini bisa dikatakan sebagai zaman kemasan. Mayoritas kekuatan yang bisa digenggam terbagi. Menjadi lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Sebagian kecil dari mereka bahkan telah memahami hukum kegelapan, hukum cahaya, atau bahkan hukum ruang angkasa. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, pantom marsial fisik miliknya telah sepenuhnya menahan kekuatan dari atribut yang berbeda sebelum dia dapat mengendalikannya sepenuhnya. Dia bahkan telah memahami keberadaan hukum luar angkasa karena pertemuan yang tidak disengaja. Selain delapan hukum yang diketahui, ada hukum yang lebih mengerikan lagi. Ini adalah hukum tertinggi yang melampaui semua kekuatan lainnya, hukum waktu. Radiant Sun Sovereign menghela nafas dan melanjutkan, bahkan aku hanya memahami hukum ini dari beberapa catatan. Hukum ini hanya muncul sekali sebelum menghilang. Hukum waktu. Siapa orang pertama yang memahami hukum yang menentang surga ini? Ketertarikan Feng Hao langsung terguncang. Dia setuju dengan kata-kata Radiant Sun Sovereign. Itu karena dia memiliki hukum waktu. Meskipun dia belum memahaminya sepenuhnya, dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya hukum ini. Kemampuan untuk mengubah aliran waktu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh makhluk tertinggi. Mungkinkah itu dewa kuno yang legendaris? Saat itu, dikatakan bahwa ada dewa kuno yang tertinggi. Hukum yang dia pahami disebut hukum waktu. Namun, hukum ini hilang sama sekali setelah Perang Apokaliptik. Generasi selanjutnya juga secara bertahap melupakan keberadaan hukum ini. Titik-petik dua, penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Dia telah membaca tentang ini di beberapa catatan ketika dia masih muda. Dewa kuno, Feng Hao sedikit terkejut di dalam hatinya. Dewa kuno, bahkan dirinya yang sekarang tanpa sadar akan merasakan semacam teror ketika mendengar dua kata tersebut. Sejak zaman kuno, dewa kuno adalah eksistensi yang memisahkan langit dan bumi. Mereka adalah penguasa tertinggi yang menciptakan semua makhluk hidup. Bahkan para ahli seperti Supremasi Nenek dan Supremasi Baik dan Jahat terus-menerus mengejar bidang ini. Sayangnya tidak ada seorang pun yang berhasil. Oleh karena itu, alam ini telah menjadi keberadaan yang legendaris. Perang Apokaliptik. Apa maksudmu? Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Ada terlalu banyak rahasia dari era kuno. Di dunia penglai, bahkan kekuatan super seperti lembah dao yang mendalam dan puncak langit tinggi tidak mengetahui apa yang terjadi di era kuno. Hanya ahli seperti Luminus Sun Soverein, yang telah bermigrasi dari benua penglai, yang mengetahuinya. Itu adalah perang yang terjadi di zaman kuno. Perang yang melanda seluruh alam semesta. Itu terjadi miliaran tahun setelah saya muncul, atau mungkin lebih. Namun, dapat dipastikan bahwa perang itu benar-benar ada. Itu hampir menghancurkan seluruh alam semesta. Radiant Sun Soverein tersenyum dan berkata, Tentu saja, ini hanya legenda. Konon ini adalah perang antar dewa kuno. Bahkan ada yang menyebutnya perang para dewa. Perang yang melanda seluruh alam semesta. Perang antar dewa kuno. Ekspresi Feng Hao terus berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Runtuhan di dasar lautan es mungkin menjadi saksi dari perang mengerikan itu. Namun, dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya. Mungkinkah dia sudah pergi ke medan perang para dewa kuno? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan tablet batu budidaya hukum waktu? 2223. Setelah mendengarkan penjelasan Radian Sun Supreme, Feng Hao menjadi lebih berhati-hati. Dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan masalah ini. Jika orang lain tahu bahwa dia telah menemukan medan perang para dewa, atau bahkan memahami hukum waktu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bom waktu baginya. Dalam jangka pendek, situasi Huang Xiaolong relatif aman. Selama tidak ada yang menerobos ke alam Kaisar Agung dan mematahkan belenggu Dao Surgawi, Huang Xiaolong tidak perlu khawatir. Berdasarkan basis budidayanya saat ini, tidak ada yang bisa menekannya di antara Kaisar Agung setengah langkah. Karena itulah para ahli di Akademi memandangnya dari sudut pandang baru. Tapi begitu seseorang menerobos belenggu Dao Surgawi, semua ahli akan kembali ke level semula. Maka, penguasa setengah langkah seperti dia tentu saja tidak akan dianggap serius. Pada saat itu, apalagi seorang penguasa, bahkan jika Dewa Ilahi datang, dia tidak akan mampu melawan. Jadi dia harus menjaga rahasia ini. Memikirkan hal ini, Feng Hao mengungkapkan senyuman. Begitu, hukum waktu memiliki kekuatan yang begitu besar. Sayang sekali tidak ada seorang pun di masa depan yang dapat memahami hukum yang menentang surga ini lagi. Haha, kecuali Dewa Kuno terlahir kembali, saya khawatir tidak ada yang bisa memahami hukum ini lagi. Radiant Sun Supreme tersenyum. Hukum ini hanya muncul di legenda, tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada. Feng Hao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jika dia memberitahu Radiant Sun Supreme bahwa dia telah memahami hukum waktu, dia bertanya-tanya apakah Radiant Sun Supreme akan terkejut. Ada sepuluh hari lagi sebelum makam abadi dibuka. Buatlah beberapa persiapan dan bersiap untuk berangkat. Saya khawatir kami tidak dapat banyak membantu Anda kali ini. Lagi pula, kami tidak tahu apa yang ada di dalam makam abadi. Radiant Sun Supreme menghela nafas. Feng Hao mengangguk. Menghitung dengan jarinya, sudah waktunya. Lokasi makam abadi masih agak jauh dari kota ilahi. Dia harus mengaktifkannya beberapa hari sebelumnya. Kalau tidak, dia akan menyesal tanpa henti jika melewatkan kesempatan ini. Jika memang tidak ada jalan lain, jangan memaksakan diri. Mempertahankan hidupmu adalah yang paling penting. Radiant Sun Soverein meninggalkan kata-kata ini sebelum pergi. Feng Hao tersenyum pahit. Tentu saja ia tahu arti dibalik kata-kata Radiant Sun Soverein, tapi bagaimana ia bisa mundur. Dia harus mengumpulkan bahan-bahan pelet jiwa kehidupan tidak peduli betapa berbahayanya itu. Kalau tidak, siapa yang akan menyelamatkan wanita berpakaian putih itu? Belum lagi janjinya kepada yang mulia jahat. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa mundur, meskipun itu berarti mengambil risiko. Melihat Radiant Sun Soverein pergi, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Dia awalnya ingin berangkat sekarang, tapi setelah memikirkannya, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Dia ingin melihat wanita berbaju putih untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Wanita berpakaian putih itu terbaring di area terlarang akademi, yang dijaga ketat oleh banyak ahli. Bahkan Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk menerobos masuk dengan mudah. Melihat wanita yang tidak sadarkan diri itu, Feng Hao terdiam dengan rasa bersalah di wajahnya. Alasan mengapa wanita berpakaian putih berada dalam kondisi ini adalah karena dia. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin wanita berpakaian putih itu bisa terluka parah dengan kultifasinya? Dia dengan lembut menutup matanya saat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terlintas di benaknya. Mulai dari keterkejutan yang ia rasakan saat pertama kali melihat wanita berpakaian putih itu, hingga bagaimana wanita itu langsung menyelamatkannya bahkan memanggilnya suami di depan semua orang. Meski dia merasa aneh saat itu, dia tetap merasa aneh. Meskipun dia bingung saat itu, wanita berpakaian putih itu telah berkorban banyak untuknya selama ini. Sebaliknya, itu lebih dari apa yang bisa ditanggung Feng Hao. Dia merasa bahwa dialah yang paling mengecewakannya. Bagaimana aku layak dipanggil suami olehmu? Feng Hao tersenyum mengejek diri sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang situasi wanita berpakaian putih, dia sama-sama bisa menebak bahwa wanita berpakaian putih itu pasti tertidur lelap karena suatu alasan dan kehilangan ingatannya sampai dia bertemu dengannya. Saya tidak peduli siapa Anda atau apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika perjalanan ke makam abadi ini sangat berbahaya, saya pasti akan menemukan bahan yang Anda perlukan untuk menyempurnakan pil jiwa kehidupan. Feng Hao perlahan membuka matanya, memperlihatkan ekspresi penuh tekat. Segera, Feng Hao tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Saat dia kembali lagi, dia pasti akan membangunkan wanita berpakaian putih itu. Lagi pula, dia berhutang terlalu banyak padanya. Berita tentang Feng Hao meninggalkan kota ilahi tidak tersebar, tetapi banyak ahli di kota ilahi mengetahui kemana tujuan Feng Hao. Saat dia pergi, banyak ahli mengangkat kepala dan melihat ke langit dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Mungkin, Feng Hao benar-benar bisa kembali dengan selamat dari makam abadi. Redian Sun Soverein berdiri di Menara Hitam dan memandang kekejauhan. Itu adalah arah yang ditinggalkan Feng Hao. Ekspresinya pahit, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Grandmaster, apakah pantas membiarkan Feng Hao pergi ke makam abadi seperti ini? Pada saat ini, cendikiawan itu perlahan muncul di belakang Redian Sun Soverein. Melihat ke arah yang ditinggalkan Feng Hao, ekspresinya berubah menjadi sangat rumit. Bisakah kamu menghentikannya? Redian Sun Soverein menarik kembali emosi yang tidak terdeteksi di matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak peduli apa, Feng Hao adalah eksistensi paling mengerikan yang pernah saya lihat. Jika dia bisa kembali dari makam abadi hidup-hidup, maka saya khawatir itu ini akan menjadi waktu baginya untuk menerobos. Terobosan, Gumam Sang Chen di kiawan. Dia berada di alam yang sama dengan Feng Hao, tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda akan menerobos, atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki harapan untuk menerobos. Terlepas dari apakah itu dia atau Feng Hao, mereka hanya bisa menunggu kesempatan tertentu, kesempatan yang memungkinkan mereka menerobos. Maukah kamu menyalahkanku? Jika aku tidak membiarkanmu menjadi penguasa kota-kota ilahi, kamu mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk memahaminya. Radiant Sun Soverein tersenyum tanpa berbalik. Chen di kiawan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa? Pada level saya, tidak mungkin membuat terobosan hanya dengan berkultivasi saja. Kuncinya terletak pada peluang. Setelah menjadi penguasa kota, saya mungkin memiliki banyak hal sepele yang harus saya hadiri. Untuk? Tapi aku juga bisa merasakan dunia manusia. Siapa tahu, mungkin Daoku terletak di sana. Haha, itu niatku. Dao surgawi adalah Dao yang hanya diketahui oleh surga. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Semuanya tergantung takdir. Penguasa matahari bersinar tertawa. 2.224 Feng Hao meninggalkan akademi dan menuju ke barat. Pintu masuk ke makam abadi terletak di sebelah barat benua bela diri sejati. Selama beberapa hari terakhir, Feng Hao memperhatikan beberapa perubahan pada terik matahari di langit. Sepertinya itu adalah gerhana matahari yang terjadi di dunia penglai. Hatinya sedikit menegang saat melihat ini. Itu kemungkinan terkait dengan pembukaan makam abadi. Pembukaan makam abadi bukanlah berita aneh bagi para ahli di benua bela diri sejati. Bagaimanapun, mereka adalah ahli dari era penguasa kekacauan primordial. Namun, mereka tidak pernah berani memasuki makam abadi dengan gegabuh. Itu karena makam abadi terlalu berbahaya. Dikatakan bahwa ada seorang guru ilahi yang mencoba memaksa masuk ke makam abadi. Namun, tidak ada yang melihatnya keluar lagi. Oleh karena itu, bahkan jika banyak ahli mengetahui bahwa makam abadi telah dibuka, mereka hanya akan menonton dari jauh dan tidak menjelajah jauh ke dalamnya. Setelah beberapa hari perjalanan, Feng Hao akhirnya tiba di apa yang disebut makam abadi. Namun, dia tidak menemui banyak ahli. Bagaimanapun, kali ini berbeda dari masa lalu. Sebagian besar ahli tersembunyi telah kembali ke akademi. Tentu saja, mereka mengetahui rencana Feng Hao dan tidak akan muncul di sini. Namun, Feng Hao tidak menyadari ada sosok yang terus bergerak maju di belakangnya. Jalannya persis sama dengan miliknya. Jelas, tujuan mereka adalah makam abadi. Jika Feng Hao melihat sosok ini, dia pasti akan sangat terkejut, karena itu adalah Xiao Yu. Elder Hong, mengapa kita diam-diam pergi ke kuburan abadi di belakang orang lain? Seluruh tubuh Xiao Yu ditutupi jubah hitam saat ia maju dengan cepat. Kali ini, jiwa di dalam tubuhnya juga yang memberitahunya bahwa dia harus datang ke tempat ini dan mendapatkan beberapa barang. Hanya dengan datang ke tempat ini kamu bisa menjadi kaisar agung sejati. Suara ilusi terdengar dari tubuh Xiao Yu. Tapi kenapa kita tidak bersama kakak Feng? Xiao Yu mengerutkan bibirnya, terlihat sedikit bersalah saat dia berkata. Dia juga tahu bahwa tempat yang dia tuju adalah tempat yang sama dengan yang dituju Feng Hao. Selanjutnya, dia juga sedang mencari barang tertentu. Ini rahasia. Benda itu hanya bisa diperoleh sendiri. Jika orang lain pergi, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Benda itu sangat berharga bagimu. Suara tua di dalam tubuh Xiao Yu merenung sejenak sebelum menjawab. Namun, nadanya agak ragu-ragu, seolah menyembunyikan sesuatu. Oh, Xiao Yu menganggupkan kepalanya dengan enggan ketika dia mengingat apa yang dikatakan orang tua itu. Jika dia bisa menemukan benda itu, dia akan mampu menerobos menjadi kaisar agung. Tidak diragukan lagi ini merupakan godaan yang fatal baginya. Saya ingin tahu apakah saudara Feng akan bahagia untuk saya jika dia melihat saya menerobos ke alam kaisar agung. Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Dia melirik gerhana matahari aneh di langit dan tiba-tiba mempercepat kecepatannya. Suara di tubuhnya memberitahunya bahwa makam abadi akan terbuka ketika gerhana matahari muncul, dan makam abadi hanya akan terbuka sesaat. Jika dia melewatkannya, dia harus menunggu seratus tahun lagi. Baik dia maupun keberadaan misterius di dalam tubuhnya tidak mau menunggu seratus tahun lagi. Oleh karena itu, dia harus bergegas ke makam abadi sesegera mungkin. Feng Hao telah tiba di apa yang disebut makam abadi. Itu terletak di ujung barat benua bela diri sejati. Awalnya, itu adalah pegunungan tak berujung yang dipenuhi semua jenis binatang iblis ganas. Bahkan ada eksistensi yang tidak lebih lemah dari Divine Masters. Namun, penguasa primordial meninggal dunia dalam meditasi di tempat ini. Akibatnya, pegunungan tersebut terpengaruh dan berubah menjadi tanah kematian. Binatang iblis yang berkeliaran di pegunungan di masa lalu semuanya menghilang secara aneh. Baru kemudian dia mengetahui bahwa binatang iblis ini telah tersedot ke dalam makam abadi. Tujuan Feng Hao adalah memasuki makam abadi dan mencari gagak emas tujuh warna. Gagak emas tujuh warna adalah binatang iblis yang sangat kuat di zaman kuno. Setiap gagak emas tujuh warna adalah eksistensi yang menantang surga. Itu adalah balapan yang sangat menakutkan. Namun pada akhirnya punah. Jika bukan karena Dewa Ilahi yang mengatakan bahwa dia telah melihatnya di makam abadi, Feng Hao tidak akan datang ke tempat berbahaya seperti itu. Feng Hao berdiri di pegunungan terpencil dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matahari yang terik belum sepenuhnya hilang, yang berarti belum waktunya untuk membuka makam abadi. Sebelum datang ke sini, dia telah mendengar dari beberapa ahli di akademi, jadi dia memiliki pemahaman awal tentang makam abadi. Saat gerhana usai, langit di atas pegunungan akan berubah. Sebuah lubang hitam akan muncul. Selama seseorang memasuki lubang hitam, dia akan sampai di makam abadi. Yang perlu diperhatikan adalah lubang hitam itu hanya akan muncul sesaat. Jika seseorang tidak bisa masuk pada saat itu, pintu masuknya akan tertutup rapat. Seseorang harus menunggu seratus tahun lagi untuk masuk. Feng Hao tentu saja tidak akan khawatir jika itu adalah pintu masuk biasa. Namun, para ahli lainnya mengatakan kepadanya bahwa ketika makam abadi dibuka, orang-orang dari luar bisa masuk, namun demikian pula, binatang iblis di makam abadi juga bisa keluar. Setiap kali makam abadi dibuka, akan ada beberapa binatang iblis kuat yang akan keluar dari makam abadi. Jika seseorang berada di dekat makam abadi, kemungkinan besar seseorang akan diserang oleh binatang iblis ini. Binatang iblis ini tidak lebih lemah dari ahli rilem soverein besar setengah langkah. Setidaknya, dari apa yang Feng Hao ketahui, binatang iblis yang muncul di makam abadi sangat menakutkan. Perasaan ilahi Feng Hao menyebar dan mengamati pegunungan. Dia menemukan bahwa pembukaan makam abadi tidak menarik terlalu banyak ahli, yang sedikit di luar dugaannya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari. Karena tidak ada orang lain yang muncul, tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat senang dilihat Feng Hao. Ia segera duduk dan mengangkat kepalanya memandang terik matahari di langit dari waktu ke waktu. Saat gerhana muncul adalah saat dia memasuki makam abadi. Jauh dari Feng Hao, Xiaoyu berdiri di puncak pohon kuno. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dari waktu ke waktu. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan cahaya ilahi tujuh warna, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Di saat yang sama, Xiaoyu juga menghela nafas pelan. Ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Menyembunyikan auranya sendiri, dia diam-diam terbang ke depan, perlahan-lahan mendekati pegunungan terpencil. Namun, dia sangat berhati-hati, dan tidak ditemukan oleh Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao juga sepenuhnya fokus pada perubahan di langit. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa Xiaoyu secara misterius muncul di belakangnya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Di langit di atas pegunungan, ruang kosong terus bergetar. Segera setelah itu, retakan hitam kecil muncul di udara. Ketika dia melihat munculnya retakan hitam ini, seluruh keberadaan Feng Hao menjadi fokus. Seiring berjalannya waktu, Feng Hao merasakan aura yang sangat kuno menyebar dari celah hitam di angkasa. Dia bahkan samar-samar mendengar raungan binatang yang sangat memekatkan telinga. Apakah ini akan muncul? Feng Hao menyipitkan matanya, bola petir lemah terus berkedip di telapak tangannya. Untuk menghadapi binatang iblis kuat yang akan muncul saat pintu masuk dibuka, Feng Hao sudah lama melakukan persiapan. Beberapa saat kemudian, retakan hitam itu semakin membesar. Seolah-olah seluruh langit telah terkoyak. Pada akhirnya, lubang hitam itu terbentuk sempurna. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh keras terdengar dari dalam. Bintik-bintik cahaya cemerlang juga muncul dari lubang hitam. Segera setelah itu, beberapa sosok besar yang memancarkan aura yang sangat kuat keluar dari dalam. Mengaum. Feng Hao sedikit memusatkan perhatiannya. Melalui cahaya di lubang hitam, dia melihat beberapa pemandangan. Tampaknya itu adalah dunia di dalam makam abadi. Dia melihat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum di langit, seolah-olah mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang. Namun, ada kekuatan misterius yang menghalangi mereka. Hanya beberapa binatang iblis yang mampu menyerang, sementara sisanya hanya bisa terjebak di makam abadi. Naga emas yang marah, kera bermata tiga. Astaga, bukankah binatang iblis itu begitu kuat sehingga klan mereka hampir punah? Mereka semua sebenarnya muncul di makam abadi. Meskipun Feng Hao tidak melihat banyak, binatang yang dilihatnya semuanya sangat kuat. Bahkan ada beberapa yang punah di kuburan abadi. Melihat ini, hati Feng Hao tenggelam. Tampaknya memasuki makam abadi kali ini tidak semudah itu. Namun, tidak peduli betapa berbahayanya itu, Feng Hao masih harus melakukan perjalanan ke dalam. Pada saat ini, perhatiannya tertuju pada beberapa binatang iblis yang keluar dari lubang hitam. Segera, dia mengerutkan alisnya. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Harimau bersayap ganda, ular bermata emas raksasa, singa kecubung iblis. Feng Hao mengidentifikasi asal-usul ketiga binatang iblis yang kuat ini. Segera, hatinya terkejut. Bukan hanya karena binatang iblis ini tidak dapat lagi ditemukan di dunia ini, namun aura yang dipancarkan ketiga binatang iblis ini tidak sedikitpun lebih lemah darinya. Jika kuburan abadi dipenuhi dengan binatang buas setingkat ini, bagaimana yang mulia bisa bertahan? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia tidak ingin terlalu lama berurusan dengan ketiga binatang iblis kuat ini. Sebaliknya, dia ingin mengulur waktu untuk memasuki kuburan abadi. Awalnya, Feng Hao telah memutuskan untuk memaksakan jalannya, tetapi setelah melihat betapa kuatnya ketiga binatang iblis itu, dia langsung berubah pikiran. Dia memutuskan untuk menghindari ketiga binatang iblis itu untuk saat ini. Dia tidak takut pada salah satu dari mereka, tetapi jika mereka bertiga memperhatikannya, maka dia pasti akan terjerat. Pada saat itu, belum lagi memasuki makam abadi, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, apa yang dia takutkan menjadi kenyataan. Saat Feng Hao hendak bersembunyi, tiga binatang iblis kuat yang bergegas keluar dari kuburan abadi telah menyadari keberadaan Feng Hao. Segera, mereka meraum marah dan menyerang Feng Hao. Aura menakutkan menyapu, menyebabkan ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia tidak berpikir bahwa ketiga binatang iblis ini ada di sini untuk mengobrol dengannya. Melihat tampang galak mereka, mereka mungkin memperlakukannya sebagai musuh yang membunuh ayah mereka. Dan pemikiran Feng Hao memang benar. Binatang iblis ini benar-benar ingin membunuh Feng Hao di depan mereka. Tepatnya, mereka ingin membunuh setiap orang yang muncul di hadapan mereka. Ini karena ketika Grand Miss Sovereign meninggal, binatang iblis ini dipaksa masuk ke kuburan abadi, dan mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa memanfaatkan pembukaan kuburan abadi setiap seratus tahun untuk mengeluarkan beberapa binatang iblis. Melihat ketiga binatang iblis yang sangat besar dan menakutkan ini menyerbu ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tampak seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya, ekspresi Feng Hao berubah drastis. Dia hampir melompat dan mengutuk. Apa yang sedang terjadi? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Hanya surga yang tahu betapa merepotkannya berurusan dengan ketiga binatang iblis ini. Pembukaan pintu masuk masih memiliki batasan waktu, jadi dia harus masuk dan tidak membuang waktu. Ayo keluar dan langsung masuk. Ekspresi Feng Hao berubah serius dan matanya menyipit. Saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang ke depan. Selama dia memasuki kuburan abadi, dia akan memikirkan hal lain. Feng Hao meraung panjang dan aura seluruh tubuhnya segera meletus. Permukaan tubuhnya terus memancarkan cahaya petir yang padat. Seluruh tubuhnya tidak mundur melainkan bergerak maju. Seperti sambaran petir, dia menyerbu menuju pintu masuk di udara. Ketika tiga binatang iblis yang menakutkan melihat bahwa Feng Hao tidak melarikan diri dan bahkan menyerang mereka dengan cara yang sombong, mereka langsung marah. Masing-masing dari mereka meraung ke arah langit dan secara bersamaan melepaskan segala macam serangan terhadap Feng Hao. Tak jauh dari situ, sosok Xiaoyu tersembunyi dengan sangat baik. Dia mengerutkan kening saat dia melihat binatang iblis yang muncul di langit. Ini di luar dugaannya. Karena Feng Hao tidak bisa masuk, dia tidak bisa tiba-tiba muncul dan masuk dengan paksa. Hong Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Xiaoyu melihat bahwa Feng Hao telah jatuh ke dalam pertempuran, dia mau tidak mau ingin bergabung dalam pertempuran tersebut. Namun, keberadaan di dalam tubuhnya membuatnya menunggu dengan tenang dan menunggu waktu. Kita tunggu dulu, nanti kita bicarakan lagi, masih ada waktu lagi, kita lihat saja nanti kalau waktunya tiba. Suara tua itu berkata tanpa daya. Dia tidak menyangka perubahan di tempat ini begitu besar, dan itu melebihi ekspektasinya. Saat ini, dia hanya berharap Feng Hao dapat menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, dan dia akan mengambil kesempatan untuk memasuki kuburan abadi. 2.226 Melawan tiga binatang iblis yang tidak lebih lemah darinya, Feng Hao tidak punya pilihan lain. Ketiga binatang iblis ini semuanya adalah binatang iblis kuno, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sangat unik dan kuat. Feng Hao tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini, jadi dia hanya bisa maju dengan sekuat tenaga. Harimau terbang bersayap membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan seberkas cahaya yang cemerlang. Ia merobek langit dan menembak langsung ke arah Feng Hao. Adapun ular bermata emas raksasa, ia mengeluarkan kabut emas, sepenuhnya menghalangi jalan Feng Hao. Singa iblis ametis terus-menerus mengeluarkan semua jenis bila angin ungu, membentuk gelombang yang menyerangnya. Melihat adegan ini, Feng Hao bahkan memiliki keinginan untuk mengutuk di dalam hatinya. Dengan ketiga binatang iblis bergandengan tangan, dia tidak mampu menghadapi mereka secara langsung. Segera, dia terpaksa berhenti bergerak maju. Kedua tangannya membentuk segel, dan segera setelah itu, naga petir besar yang mengaum keluar dari tubuhnya. Mengaum. Raungan naga terdengar tak henti-hentinya. Karena kekuatan hukuman surgawi, bahkan ketiga binatang iblis pun tertegun sejenak. Ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba naga petir besar, mereka menghentikan serangan mereka dan memandang naga petir itu dengan hati-hati. Binatang iblis sangat peka terhadap bahaya. Mereka jelas bisa merasakan ancaman dari naga petir. Hukuman surgawi adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Tentu saja, ketiga binatang iblis ini takut akan hal itu. Tuhan muda ini tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Naga petir, serang. Feng Hao memperhatikan perubahan ekspresi ketiga binatang iblis. Segera, hatinya tenggelam, dan dia langsung menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan naga petir, menyapunya ke arah tiga binatang iblis. Segera, guntur menggelegar di langit, dan kekuatan naga memenuhi udara. Seekor naga petir besar terus-menerus mengukuhkan dirinya, dan menyerang tiga binatang iblis yang menakutkan. Adapun Feng Hao, dia terus mencari peluang untuk menerobos. Matanya tertuju pada lubang hitam, dan selama ada kesempatan, dia akan langsung menyerbu ke dalam. Ketiga binatang iblis saling bertukar pandang. Segera setelah itu, seolah-olah mereka telah membuat semacam keputusan, mereka mengeluarkan raungan marah secara berurutan. Mereka sebenarnya sama sekali tidak takut dengan kekuatan yang dipancarkan oleh naga petir saat mereka melancarkan serangan sekali lagi. Sepertinya mereka tidak akan beristirahat sampai mereka membunuh Feng Hao di sini. Ketiga binatang ini, Feng Hao terus-menerus mengutuk dalam hatinya. Ketiga binatang iblis ini benar-benar seperti permen lengket yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun mereka takut akan hukuman surgawi, mereka sepertinya ingin membunuhnya, dan tidak melepaskan kesempatan apapun untuk menyerangnya. Kecerdasan ketiga binatang iblis itu tidak rendah. Mereka tahu bagaimana menghindari ujung tajam naga petir dan mengubah serangan mereka hingga mendarat di tubuh Feng Hao. Oleh karena itu, Feng Hao tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari ketiga binatang iblis dalam waktu singkat. Berdengung. Namun, tepat pada saat ini, ruang di sekitarnya mulai bergetar lembut sekali lagi. Pada saat ini, Feng Hao merasakan bahwa ruang di sekitarnya mulai mengeluarkan sedikit fluktuasi. Segera, ekspresinya berubah menjadi hijau pucat saat dia melihat ke arah lubang hitam, hanya untuk melihat bahwa lubang hitam itu sebenarnya mengalami sedikit perubahan dan terus-menerus terdistorsi. Situasi ini berarti ruang di pintu masuk menjadi sangat tidak stabil, dan sepertinya akan segera ditutup. Hatinya semakin kesal, dan dia menatap ketiga binatang iblis itu dengan marah. Jangan mengira tuan muda ini tidak berani membunuhmu, Feng Hao dengan marah meraung. Segera setelah itu, dia dengan paksa meningkatkan auranya, dan tiba-tiba menjadi agresif. Dia juga mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan menakutkan terhadap tiga binatang iblis, dan pada saat yang sama, tubuhnya perlahan mendekati pintu masuk. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Feng Hao, tetapi ketiga binatang iblis itu masih terus mengganggunya. Tidak jauh dari situ, Alis Xiaoyu berkerut erat. Semua ini jatuh ke matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Beberapa kali, dia ingin segera keluar dan mengambil tindakan, tetapi Hong Tua di dalam tubuhnya menghentikannya, dan memintanya untuk menunggu lebih lama. Hong Tua, aku bisa merasakan ruang di pintu masuk menjadi tidak stabil. Haruskah kita menunggu lebih lama lagi? Ekspresi cemas terlihat di mata Xiaoyu. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Hao direcoki oleh tiga binatang iblis. Tak lama kemudian, pintu masuk akan ditutup sepenuhnya. Pada saat itu, Feng Hao tidak mungkin masuk bahkan jika dia menginginkannya. Tunggu sebentar lagi, suara Old Hong juga sangat tegas. Dia tidak setuju Xiaoyu muncul begitu cepat. Alisnya berkerut erat saat dia melihat lubang hitam di langit. Jika ini terus berlanjut, itu memang akan menjadi masalah yang agak merepotkan. Namun, dia juga tidak mau memberitahu Feng Hao tentang keberadaannya. Karenanya, dia hanya bisa terus menunggu. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Jika saya tidak mengambil tindakan, Saudara Feng tidak akan bisa masuk, dan saya juga tidak akan bisa masuk. Bukankah ini perjalanan yang sia-sia? Xiaoyu bingung. Dia tidak pernah mengerti mengapa Old Hong tidak membiarkan orang lain mengetahui keberadaannya, bahkan pada saat yang sangat penting seperti itu. Beri aku kendali atas tubuhku. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan mengambil tindakan dengan paksa. Old Hong bergumam pada dirinya sendiri sejenak, sebelum berkata tanpa daya. Xiaoyu benar. Jika ketiga binatang iblis menunda waktu untuk masuk, dan menyebabkan dia tidak dapat memasuki makam abadi, itu tidak baik. Mendengar ini, ekspresi gembira langsung muncul di wajah Xiaoyu. Segera, dia menutup matanya. Ketika dia membukanya sekali lagi, matanya dipenuhi dengan tujuh pancaran cahaya surgawi, tampak sangat aneh. Mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit, alisnya masih terkatup rapat. Feng Hao, yang berada di tengah pertempuran, tentu saja tidak menyadari perubahan ini. Pada saat ini, pikirannya sepenuhnya terfokus pada tiga binatang iblis dihadapannya, dan dia tidak punya waktu untuk terganggu. Ketiga binatang iblis itu terlalu sulit untuk dihadapi, dan mereka sepertinya tahu bahwa dia akan memasuki makam abadi. Untuk menghalanginya, mereka bahkan menghalangi jalannya. Jika ini terus berlanjut, sama sekali tidak ada cara baginya untuk memasuki makam abadi. Suasana hati Feng Hao menjadi cemas. Jika dia memasuki makam abadi, dia akan dapat menemukan gagak emas tujuh warna. Hanya dengan begitu dia bisa membangunkan wanita berpakaian putih itu. Dia benar-benar tidak bisa menyerah. Saat ini, lubang hitam di langit juga mulai menutup. Melihat bahwa itu akan segera ditutup, ekspresi Feng Hao menjadi lebih tidak sedap dipandang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, suara misterius tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresinya bergetar. Di saat yang sama, sedikit keterkejutan juga muncul di wajahnya. Aku akan menyerang bersama denganmu. Kami akan membunuh binatang iblis dan kemudian menyerang. Setelah transmisi suara ini muncul, Feng Hao tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ini karena dia bisa merasakan energi yang sangat kuat diam-diam muncul di belakangnya. Segera, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan siapa orang itu. Dengan tekad yang kuat di hatinya, dia langsung mengumpulkan kekuatan hukuman surgawi yang menakutkan, dan melihat ke arah tubuh ular raksasa bermata emas. Kalau begitu, mari kita mulai denganmu. 2227 Kekuatan hukuman surgawi terkondensasi di tangan Feng Hao, sebelum serangan yang sangat menakutkan meletus. Dia memang agak takut jika ketiga binatang iblis bergandengan tangan. Namun, jika ada seseorang yang menahan mereka berdua, tekanan pada dirinya akan sangat berkurang. Ekspresi ketakutan segera muncul di mata besar ular mata emas raksasa itu. Ia terus-menerus mendesis, seolah memanggil dua temannya untuk datang dan membantu. Namun, mereka menemukan bahwa kekuatan lain yang sangat kejam tanpa sadar telah menyebar, dan sebenarnya secara langsung mengunci dua binatang iblis lainnya. Ledakan. Dua binatang iblis yang tersisa saat ini berada dalam kesakitan yang tak terkatakan. Tiba-tiba, mereka merasakan tekanan seperti gunung muncul di tubuh mereka, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Kekuatan hukuman surgawi di tangan Feng Hao langsung meletus. Segera, seekor naga petir meraung dan menyapu ke depan, langsung mengikat ular mata emas raksasa itu. Itu berubah menjadi cahaya perak cemerlang yang mekar seperti kembang api. Desis-desis. Di dalam cahaya perak yang cemerlang, lolongan menyakitkan dari ular mata emas raksasa terus terdengar. Meskipun budidayanya mirip dengan Feng Hao, kemungkinan besar ia tidak memiliki banyak kemampuan untuk menghadapi pasukan hukuman surgawi Feng Hao sendirian. Pada saat ini, Feng Hao juga menemukan bahwa ahli misterius yang tiba-tiba muncul di belakangnya sebenarnya sangat menakutkan. Dia secara langsung menggunakan auranya untuk mengunci langsung kedua binatang iblis, menyebabkan mereka tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Kultivasi orang ini sebenarnya tidak di bawah milikku. Kapan keberadaan menakutkan seperti itu muncul di benua bela diri sejati? Pikiran-pikiran ini dengan cepat terlintas di benak Feng Hao. Dari sudut matanya, dia melihat sosok yang sepenuhnya tertutup jubah hitam diam-diam muncul di kehampaan. Namun, sosok itu menjaga jarak tertentu darinya. Namun, Feng Hao tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, dua binatang iblis yang tersisa telah melepaskan diri dari kekangan praktisi misterius itu. Tanpa diduga, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengaum ke arahnya. Makhluk jahat, kamu masih ingin menindas orang lain dengan angka. Senyuman dingin muncul dari sudut mulut Feng Hao. Segera setelah itu, dia melirik cahaya perak yang cemerlang. Sosok ular raksasa bermata emas itu terus-menerus meringkuk dan berguling kemana-mana. Jelas sekali, kekuatan hukuman surgawi tidak membuatnya terasa lebih baik. Mengaum Harimau terbang bersayap ganda dan singa ametis iblis mengaum tanpa henti, masing-masing melancarkan serangan ke Feng Hao. Namun, kali ini mereka tidak sesukses sebelumnya. Tanpa ular bermata emas raksasa yang menahannya, Feng Hao jelas lebih terampil dan nyaman. Dia terus-menerus menghindari serangan dua binatang iblis dan bahkan melakukan serangan balik. Berhentilah berkelahi, pintu masuknya akan segera ditutup. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di hati Feng Hao. Segera, dia memulihkan akalnya. Karena dia terlalu asyik berurusan dengan tiga binatang iblis, dia hampir melupakan tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Segera, dia mengangkat kepalanya sedikit. Memang benar, lubang hitam itu perlahan menyusut dan hampir menghilang. Mengapa suara ini terasa begitu familiar? Mungkinkah itu seseorang yang kukenal? Selain perasaan heran, keraguan tiba-tiba muncul di hati Feng Hao. Dia tidak terlalu memperhatikan transmisi suara pertama. Namun, transmisi suara kedua dari pihak lain menyebabkan dia merasakan sedikit fluktuasi yang familiar. Jelas sekali, pihak lain pastilah seorang ahli yang dia kenal. Namun, siapakah yang ingin menyelinap ke makam abadi? Segera, banyak ahli di akademi terus terlintas di benak Feng Hao. Namun, kebanyakan dari mereka langsung dieliminasi olehnya. Lupakan saja, aku akan bertanya kapan ada kesempatan. Hati Feng Hao sedikit menegang. Yang paling penting sekarang adalah membunuh ketiga orang ini dan pergi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mendekati pintu masuk. Pada saat ini, cahaya perak yang terang dan cemerlang perlahan-lahan menghilang, sementara benda hitam besar yang hangus langsung jatuh dari langit. Yang mengejutkan, itu adalah ular mata emas raksasa. Ia tidak mampu menahan tekanan mengerikan dari kekuatan hukuman surgawi dan langsung dibunuh. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. Karena ular mata emas raksasa sudah mati, dua binatang iblis yang tersisa tentu saja tidak menjadi masalah. Namun, jangan lupa, masih ada ahli bela diri misterius di belakangnya. Sobat, kenapa kita tidak menyerang bersama dan membunuh dua binatang jahat ini? Feng Hao segera mengirimkan transmisi suara ke sosok berjubah hitam itu. Tidak ada jalan lain. Tentu saja, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh kedua binatang iblis ini, tapi ini akan membuang banyak waktu. Lebih baik mereka berdua menyerang bersama. Baiklah. Senyuman bela diri berjubah hitam tidak menolak. Sebaliknya, dia langsung menyetujuinya. Jelas sekali, karena pintu masuknya akan ditutup, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi dan lebih memilih membunuh binatang iblis ini. Namun, dia tidak mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada tubuh Feng Hao. Maksudnya sangat jelas, dia ingin Feng Hao mengambil langkah pertama. Setelah melihat adegan ini, Feng Hao tersenyum tipis dan segera menggelengkan kepalanya. Pihak lain terlalu berhati-hati. Mungkinkah dia takut Feng Hao akan mengenalinya? Perlahan-lahan menarik senyum di wajahnya, mata Feng Hao sedikit menyipit saat tatapannya tertuju pada ametis demonic lion. Segera, sosoknya bergerak saat seluruh tubuhnya seperti sambaran petir saat dia langsung berlari ke depan. Kemanapun dia lewat, retakan samar akan tertinggal di udara. Dari sini, terlihat bahwa Feng Hao telah menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Setelah melihat serangan Feng Hao, sudut mulut seniman bela diri, yang seluruhnya ditutupi jubah hitam, juga sedikit terangkat. Sepuluh jarinya terus terjalin dan berputar. Tampaknya dia juga bersiap menyerang. Segera, energi yang sangat agung langsung melonjak setelah Feng Hao ledakan. Feng Hao berhadapan dengan ametis demonic lion. Kekuatan hukuman langit kekuatan penghancur yang kejam. Harimau bersayap kembar terbang ingin bergegas membantu. Namun, pada saat berikutnya, ia diselimuti oleh energi pelangi yang sangat tak terbatas. Ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi membantu orang lain. Ini, energi ini. Melihat pelangi dari sudut matanya, ekspresi Feng Hao berubah drastis. Kejutan muncul di hatinya. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasakan keakraban sebelumnya. Pada saat ini, dengan tambahan energi pelangi ini, identitas orang ini segera terlihat jelas. Dia adalah Xiao Yu. Namun, mengapa Xiao Yu muncul di sini? Pertanyaan segera muncul di hati Feng Hao. Namun, di saat berikutnya, sosok misterius berjubah hitam itu benar-benar telah membunuh harimau bersayap kembar terbang. Dengan sekejap, sosoknya langsung berlari menuju pintu masuk di udara. 2228 Xiao Yu. Feng Hao tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia sudah mengetahui identitas praktisi bela diri misterius ini, yang bersembunyi di balik jubah hitam. Selain Xiao Yu, yang memiliki tubuh ilahi dari kekacauan primordial dan memiliki tujuh energi berwarna, siapa lagi di benua bela diri sejati yang memiliki kekuatan aneh seperti itu. Xiao Yu, yang satu kakinya berada di pintu masuk, jelas terkejut saat mendengar raungan Feng Hao. Tampaknya Feng Hao benar-benar bisa mengenalinya, yang membuatnya sangat terkejut. Jadi pada akhirnya aku masih ketahuan. Xiao Yu, yang bersembunyi di balik jubah hitam, tiba-tiba terkekeh. Dia perlahan melepas jubah hitamnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Ketika Feng Hao melihatnya, ekspresi cemas segera muncul di wajahnya. Xiao Yu, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali, makam abadi bukanlah tempat yang bisa kamu masuki dengan santai. Namun, Feng Hao segera menyadari bahwa Xiao Yu di depannya bukanlah Xiao Yu yang dia kenal. Ekspresinya langsung berubah. Perasaan inilah, perasaan aneh yang dia rasakan dari Xiao Yu berkali-kali di masa lalu. Itu adalah Xiao Yu sekarang. Jika kamu masih belum masuk, kamu harus menunggu seratus tahun. Xiao Yu sedikit memiringkan kepalanya, matanya dipenuhi cahaya ilahi tujuh warna. Bagaikan dewa, dia mengeluarkan aura yang membuat orang lain tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Alis Feng Hao berkerut erat. Retakan di luar angkasa akan segera menutup. Sambil mengertakkan giginya, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan menyerbu menuju celah tersebut. Kamu bukan Xiao Yu. Siapa kamu sebenarnya? Feng Hao meraung marah saat dia maju dengan cepat. Dia tahu bahwa orang di hadapannya pasti bukan Xiao Yu. Terlebih lagi, Xiao Yu tidak memiliki kekuatan menakutkan seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah ada jiwa ahli di dalam tubuh Xiao Yu. Haha, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Xiao Yu tertawa terbahak-bahak saat melihat Feng Hao bergegas ke arahnya. Karena dia sudah ditemukan, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Sebaliknya, selama dia tiba di makam abadi, tujuannya sudah sukses. Bahkan jika Feng Hao ingin menghentikannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Setelah suaranya memudar, Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Berbalik dan dengan tegas melangkah ke pintu masuk, sosoknya perlahan menghilang dari pandangan Feng Hao. Meskipun Feng Hao tiba di saat berikutnya dan mengikuti dari belakang, dia menemukan bahwa yang bisa dia lihat hanyalah cahaya yang cemerlang, dan dia tidak dapat melihat apapun. Xiao Yu. Feng Hao dengan marah meraung. Segera, dia merasakan seluruh tubuhnya berputar terus-menerus, dan suara siulan angin yang terus-menerus terdengar di samping telinganya. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Setelah Feng Hao memasuki makam abadi, celah spasial juga langsung tertutup. Seluruh pegunungan segera kembali sunyi, seolah pertempuran sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun, sosok urus dan tubuh spiritual ilusi tiba-tiba muncul di tempat ini beberapa saat kemudian. Mereka melihat ke tempat retakan spasial telah pulih ke keadaan semula dan terdiam untuk waktu yang lama. Cek-cek, Feng Hao, kamu sebenarnya memilih memasuki makam abadi untuk mati. Roh ilusi itu mengeluarkan tawa yang menyedihkan. Itu adalah penguasa iblis agung langit Azure. Pada saat ini, dia melihat ke arah pegunungan yang sunyi senyap dan segera merasakan suasana hatinya membaik. Iya, sangat kuat. Pada saat ini, sosok urus di samping Azure Sky Ark Devil Soverein berbicara perlahan. Suaranya sangat dingin, tapi tidak bisa menyembunyikan nada ketidak dewasaan di dalamnya. Cek-cek, benar, dia adalah Feng Hao, orang yang membunuh ayahmu. Dialah yang menghancurkan seluruh keluargamu. Azure Sky Ark Devil Soverein memandangnya dan tersenyum aneh. Sangat kuat, tidak masalah. Sebentar lagi, kamu akan menjadi sama dengannya, atau bahkan lebih kuat darinya. Sosok urus itu langsung terdiam. Embusan angin bertiup lewat, menerbangkan jubah hitam di tubuhnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah wajah seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun, tapi wajahnya sangat pucat. Hanya matanya yang berwarna merah tua yang menakutkan. Feng Hao, yang telah memasuki makam abadi, tentu saja tidak tahu bahwa penguasa iblis Agung Langit Azure saat ini bersembunyi di benua bela diri sejati, perlahan-lahan melaksanakan rencana balas dendamnya. Dia juga tidak tahu kenapa Xiaoyu menjadi seperti ini. Bang! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Feng Hao mendarat di tanah dengan suara keras. Cahaya di sekitarnya segera menjadi kurang menyilaukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya sedikit, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah tiba di dunia lain. Ada 10 matahari terik yang tergantung di langit. Masing-masing dari mereka mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Tempat dia berada seharusnya adalah dataran, dengan rumput yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Saat hembusan angin bertiup, rumput di seluruh padang rumput bengkok dalam sekejap. Ini? Ini adalah makam abadi. Ekspresi tidak percaya muncul di mata Feng Hao. Ini sebenarnya makam abadi. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Makam abadi diberi nama Hao. Karena ini adalah kuburan, bagaimana mungkin masih ada pemandangan yang begitu indah? Xiao Yu Feng Hao tiba-tiba menyadari. Segera, dia ingin terbang ke langit dan mencari sosok Xiao Yu. Namun, saat sosoknya naik ke ketinggian tertentu, dia tidak dapat terus naik, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menghentikannya. Ada pemadaman listrik di sini. Saya tidak bisa memobilisasi kultivasi saya sama sekali. Saya hanya bisa menggunakan 70% darinya. Feng Hao sangat heran. Dia segera menemukan kelainan di tempat ini. Dia tidak mengira makam abadi begitu menakutkan. Bahkan seorang seniman bela diri setingkatnya ditekan dengan paksa, dan hanya bisa menggunakan 70% kekuatannya. Namun, bukan ini yang paling dia khawatirkan. Dia ingin menemukan Xiao Yu. Alis Feng Hao terjalin erat. Dia mengingat kata-kata Xiao Yu sebelum dia menghilang. Emosinya sangat rumit. Sekarang dia memikirkannya, dia jelas tahu bahwa ada jiwa ahli di dalam tubuh Xiao Yu. Jelas, budidaya pihak lain tidaklah rendah. Kalau tidak, dia tidak akan gagal menemukannya begitu lama. Itu bahkan seorang penguasa. Seorang penguasa. Apa motifnya datang ke makam abadi? Berbagai pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Semua ini terlalu aneh. Ini adalah makam abadi. Jiwa dalam tubuh Xiao Yu juga telah menghitung waktu dan bahkan mengikutinya ke sini. Semua demi memasuki makam abadi. Terlebih lagi, jika bukan karena tiga binatang iblis, dia tidak akan tahu bahwa ada seseorang yang mengikutinya. 2229. Feng Hao ragu-ragu sejenak. Situasi di sini terlalu aneh baginya. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu tempat seperti apa ini dan menemukan gagak emas tujuh warna. Saat dia memikirkan situasi Xiao Yu, ekspresi Feng Hao berubah aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Siapa yang ada di tubuh Xiao Yu? Azure Sky Ark Devil Sovereign jelas mustahil. Lalu, siapa lagi di seluruh benua bela diri sejati yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Mungkinkah itu penguasa primordial? Hati Feng Hao menegang. Segera setelah itu, dia memikirkan seseorang yang membuatnya takut. Itu adalah penguasa primordial, pencipta benua bela diri sejati. Tapi penguasa primordial sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa merasuki tubuh Xiao Yu? Apalagi saat dia muncul di makam abadi. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Feng Hao menggelengkan kepalanya sekuat tenaga. Pikirannya dipenuhi dengan segala macam pemikiran. Segera setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Xiao Yu. Tidak peduli siapa kamu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu melakukan sesuatu pada Xiao Yu. Tak lama setelah itu, jejak keseriusan melintas di mata Feng Hao. Jika tubuh spiritual itu merasuki tubuh Xiao Yu dan memiliki motif tersembunyi, bahkan jika pihak lain adalah penguasa primordial, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ketika Feng Hao memikirkan hal ini, hatinya juga menjadi tenang. Segera, dia perlahan-lahan naik ke udara dan menemukan bahwa jalan keluar dari dataran itu berada di ujung cakrawala. Segera, dia merenung sejenak, sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung bergegas menuju ke arah itu. Budidaya Feng Hao ditekan, dia hanya bisa menggunakan 70% kekuatannya. Selain itu, dia tidak bisa terbang terlalu tinggi. Setelah terbang beberapa saat, tubuh Feng Hao tiba-tiba berhenti. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia melihat sekelilingnya, sekali lagi berpikir keras. Ruangan ini tampak agak tidak biasa. Dia menutup matanya dan kekuatan jiwanya menyebar. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan karena dia menemukan bahwa tempat ini sebenarnya mengandung jejak hukum waktu yang menakutkan. Dengan kata lain, ruang ini dipenuhi dengan hukum waktu dan aliran waktu berbeda. Penemuan ini membuat Feng Hao terdiam. Sepertinya penguasa primordial telah memahami hukum waktu di masa lalu. Aliran waktu 100 kali lebih cepat. Oh tidak. Setelah beberapa saat, Feng Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut sekali lagi di dalam hatinya. Baru saja, dia mengujinya sedikit dan menemukan bahwa aliran waktu di tempat ini sebenarnya mencapai 100 kali lebih cepat dari biasanya. Konsep macam apa ini? Dengan kata lain, satu hari di kuburan abadi setara dengan 100 hari di luar, yaitu 3 bulan. Memikirkan hal ini, ekspresi Feng Hao berubah sangat jelek. Ini berarti perjalanannya menjadi semakin mendesak. Perjanjian antara dia dan penguasa surgawi yang baik dan jahat terjadi dalam waktu 100 tahun. Karena 10 tahun telah berlalu, 90 tahun yang tersisa hanya setara dengan sekitar 10 tahun di tempat ini. Sial, penguasa purba benar-benar mengendalikan aliran waktu di tempat ini hingga tingkat yang gila. Feng Hao tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Ini hanyalah penipuan. Jika bukan karena dia mengembangkan hukum waktu, dia tidak akan menyadari perubahan ini sama sekali. Ekspresi Feng Hao berubah sangat suram. Tubuhnya sekali lagi dengan tergesa-gesa maju. Namun, tidak ada jejak binatang iblis di dataran luas tersebut. Situasi ini membuat Feng Hao semakin bingung. Namun, Feng Hao dengan cepat melihat kerangka putih raksasa terus muncul kemanapun dia lewat. Jelas sekali, mereka ditinggalkan oleh sejenis binatang iblis raksasa setelah kematiannya. Beberapa dari mereka bahkan berubah menjadi abu-abu, dan dengan hembusan angin, mereka akan berhamburan. Secara bertahap, semakin banyak kerangka yang muncul. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya. Segera setelah itu, seluruh pikirannya menjadi waspada. Tampaknya ini adalah area terlarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kerangka binatang iblis yang muncul? Saat dia bergerak maju, dia akan mencapai pintu masuk. Tapi ketika dia melihat sekelompok binatang iblis mengaum ke langit dari jauh, dia segera memperlambat kecepatan dan menyembunyikan jejaknya. Dia menoleh dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis besar dengan aura yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada di tahap Sein, dan dia bahkan melihat beberapa binatang iblis yang menakutkan dengan aura tahap Sein puncak. Semua binatang iblis ini bergerak dengan cara yang sama, perlahan memasuki dataran. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao sedikit mengernyit saat dia melihat gerakan binatang iblis itu. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Dia menemukan bahwa setelah binatang iblis ini memasuki dataran, gerakan mereka jelas menjadi lebih lambat. Beberapa binatang iblis tidak berjalan jauh setelah memasuki dataran, sebelum mereka jatuh ke tanah sambil meratap dan berhenti bernapas. Hanya beberapa binatang iblis dengan aura yang lebih kuat yang bisa masuk lebih dalam. Namun, meski begitu, binatang iblis yang masuk lebih dalam memiliki akhir yang sama. Sepertinya mereka membuang nyawa mereka begitu saja. Membuang nyawa mereka. Mata Feng Hao berbinar. Memang benar, binatang iblis ini tampak seperti membuang nyawa mereka. Feng Hao mengerutkan alisnya dengan erat. Apakah binatang iblis ini gila? Namun tak lama kemudian, dia menemukan masalah yang tidak biasa. Dia melihat beberapa binatang iblis yang terluka parah, tapi mereka tetap berjalan ke dataran tanpa ragu-ragu. Dia tercerahkan. Apakah binatang iblis ini menganggap tempat ini sebagai rumah mereka? Feng Hao mengerutkan keningnya dengan erat. Setelah binatang iblis yang terluka parah ini memasuki tempat ini, kecepatan penuaan tubuh mereka seratus kali lebih cepat karena aliran waktu. Dalam keadaan seperti itu, sisa umur mereka secara alami terkuras dengan sangat cepat. Pada akhirnya, mereka malah mati. Jadi inilah yang terjadi. Dataran ini setara dengan kuburan binatang iblis. Ketika Feng Hao memikirkan hal ini, kebingungan di hatinya lenyap. Dia dengan hati-hati menyembunyikan sosoknya dan menyelinap menuju pintu masuk. Di luar dataran, ia melihat banyak puncak gunung yang mengjulang tinggi. Namun, karena terlalu banyak binatang iblis berkumpul di sana, tidak baik baginya untuk mengungkapkan dirinya secara langsung. Dia masih belum memahami makam abadi. Menurut legenda, setelah primordial Chaos Sovereign meninggal, tubuh fisik dan hukum jiwa membentuk ruang independen. Selain itu, seluruh pegunungan langsung diselimuti di dalamnya, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi anggota makam abadi. 2230 Saat Feng Hao ragu apakah akan meninggalkan dataran, situasi di luar sekali lagi berubah. Demonic Beast yang awalnya tenang kini berada dalam hirup pikuk, dan Demonic Beast terus-menerus mengaum. Saat Feng Hao ragu-ragu, tekanan tiba-tiba turun. Feng Hao mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa salah satu dari sembilan matahari terik yang awalnya diam-diam tergantung di langit telah berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan langsung turun. Astaga, apa yang terjadi? Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah drastis. Adegan ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya saat terik matahari turun dari langit. Feng Hao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia merasakan aura panas yang menyengat menyebar. Feng Hao berteriak dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa situasinya jauh dari kata baik. Dia buru-buru menggunakan kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya untuk membentuk penghalang pelindung untuk mengisolasi aura panas yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, seruan yang sangat memekakkan telinga terdengar di seluruh negeri. Hati Feng Hao bergetar. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Segera, dia melihat sosok menakutkan perlahan muncul dari dalam terik matahari. Melalui cahaya kemasan, dia melihat sepasang sayap raksasa yang terus mengepak. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah seekor gagak emas seperti binatang iblis. Gagak emas tujuh warna, Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, nama binatang iblis ini terlintas di benaknya. Mungkinkah ini gagak emas tujuh warna yang selama ini dia cari? Bukankah ini terlalu kuat? Setelah gagak emas tujuh warna turun, rasanya seperti seorang raja. Ia terus-menerus berteriak dan mengamati sekelilingnya. Binatang iblis di sekitarnya tidak memiliki peluang untuk melawan saat menghadapi gagak emas tujuh warna. Setiap orang dari mereka tunduk padanya. Melihat pemandangan ini, Feng Hao semakin tercengang. Gagak emas tujuh warna ini hanyalah raja dari makam abadi. Begitu banyak binatang iblis yang kuat yang benar-benar menundukkan kepala padanya. Setelah gagak emas tujuh warna muncul, ia terus-menerus berteriak, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan banyak binatang iblis. Sesaat kemudian, gagak emas tujuh warna mengeluarkan teriakan nyaring lagi saat seluruh tubuhnya berubah menjadi bola cahaya keemasan yang menyala-nyala. Bagaikan bola api ilahi, ia membubung ke langit sekali lagi. Gagak emas tujuh warna sebenarnya tidak dibatasi. Feng Hao telah menyembunyikan auranya dengan sempurna. Baru saja, dia bahkan merasakan kesadaran ilahi tujuh warna gagak emas melewatinya. Setelah gagak emas tujuh warna pergi, binatang iblis di sekitarnya tampaknya telah menerima semacam perintah saat mereka berbalik dan pergi satu demi satu. Setelah melihat adegan ini, Feng Hao menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya dia bisa meninggalkan Tiba-tiba, Feng Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kesembilan matahari keemasan yang terik di langit. Seluruh tubuhnya terdiam saat ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis muncul di wajahnya. Kemunculan gagak emas tujuh warna jelas merupakan salah satu dari sembilan terik matahari. Jika satu terik matahari melambangkan gagak emas tujuh warna, bukankah itu berarti ada sembilan gagak emas tujuh warna? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Feng Hao memiliki keinginan untuk mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jumlah gagak emas tujuh warna saja sudah cukup untuk membuatnya tidak mampu menghadapinya. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Feng Hao. Dia tersenyum pahit saat melihat sembilan matahari di langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dari aura gagak emas tujuh warna, sudah pasti tidak lebih lemah darinya. Dengan kata lain, dia tidak punya cara untuk menghadapi sembilan gagak emas tujuh warna. Feng Hao mengungkapkan ekspresi bermasalah dan menghela nafas. Segera setelah itu, dia diam-diam menyembunyikan kehadirannya dan diam-diam terbang menuju pintu masuk. Pada saat ini, banyak binatang iblis telah pergi satu demi satu. Tidak ada yang memperhatikan penampilan Feng Hao. Namun, Feng Hao masih bisa menekan auranya. Lagi pula, ada sembilan gagak emas tujuh warna di atas kepalanya. Hanya surga yang tahu apakah mereka bisa merasakan kehadirannya. Jika mereka bisa, maka dia akan mendapat masalah besar. Saat dia hendak meninggalkan dataran, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa tubuhnya menjadi lebih rileks. Terlebih lagi, tidak ada lagi perasaan aneh di dalam tubuhnya. Segera, dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan tubuhnya. Baru saat itulah dia tahu di mana masalahnya. Begitu dia melangkah keluar dari dataran, batasan tak terlukiskan yang menekan budidayanya menghilang. Yang terpenting, aliran waktu di luar tampak lebih normal. Meskipun masih sedikit lebih cepat, itu jelas tidak senormal bagian dalam yang seratus kali lebih cepat. Tempat seperti apa yang polos itu? Feng Hao mengerutkan alisnya. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa tempat ini tidak biasa. Bahkan di makam abadi, itu mungkin adalah tempat dengan makna tertentu. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika gagak emas tujuh warna muncul, dia tidak memasuki dataran ini. Sepertinya dia juga sangat waspada terhadap dataran ini. Tempat macam apa ini? Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Segera setelah itu, dia berpikir keras. Dari kelihatannya, tempat ini sepertinya merupakan kawasan terlarang. Dibandingkan dengan banyak binatang iblis, tempat ini bahkan mungkin bisa menjadi alat penyelamat nyawannya di saat kritis. Bagaimanapun, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya di makam abadi, terutama ketika dia harus menghadapi gagak emas tujuh warna yang seperti raja. Bahkan ada sembilan orang. Kali ini, bahkan Lian Feng Hao tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi mereka. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat lagi sembilan matahari yang terik di langit. Sepertinya mereka tidak menyadari kehadirannya. Segera, dia merenung sejenak, sebelum dengan cepat bergerak maju. Karena aliran waktu di luar tidak seratus kali lebih cepat, dia perlu menemukan tempat untuk menetap dan memikirkan cara untuk menghadapi sembilan gagak emas tujuh warna. Namun, yang tidak disangka Feng Hao adalah setelah dia pergi, seberkas cahaya ilahi tujuh warna tiba-tiba muncul di balik dataran. Meski menghilang dalam sekejap mata, terlihat jelas bahwa sembilan terik matahari di langit juga merasakannya.